Halo guys, jadi kembali lagi di channel saya ya Saat ini saya gak bikin video di luar gak Tapi kali ini gue bikin video di dalam rumah ya Karena kalau di dalam rumah kan lebih nyaman gitu ya Tapi sebenernya sama saja sih Mau di luar atau di dalam sama saja Yang penting kontennya Jadi kali ini gue akan membuat Karena para subscriber saya View saya itu kebanyakan penyuka motor Jupiter MX Buat kalian yang motornya Jupiter MX silahkan komen Jadi kalau saya buat tentang Jupiter MX itu Viewnya lumayan gede ya Jadi kali ini saya akan membuatkan video buat Jupiter MX kalian Jadi kali ini saya akan membuat Karbulator yang rekomendasikan dari saya Untuk kalian yang motornya sudah Burup atau untuk harian ya Itu mantep banget Jadi sebelum lanjut videonya Tentang 5 rekomendasi Karbulator Jadi apa sih fungsi karbulator sebenernya Jadi gue baca dulu ya Fungsinya karbulator sebenernya Ini menurut Wikipedia ya Jadi karbulator adalah Sebuah alat yang mencampur udara dan bahan bakar Untuk sebuah mesin pembakaran Dalam Karbulator masih digunakan dalam mesin kecil Dan dalam mobil tua Atau khusus seperti yang dirancang Untuk balap mobil stok Itu menurut Wikipedia Tapi menurut saya Ya sama saja sih intinya Jadi untuk mencampurkan udara Dengan bahan bakar gitu ya Oke Itu fungsinya Yang utama Jadi apakah bang Kalau motor berapan itu Apakah berpengaruh Apa enggak sih bang Kalau ganti karbu Jawabannya Sangat berpengaruh ya teman-teman Jadi gue Waktu dulu Gue Motor Waktu pertama kali Burup motor itu Vega Yamaha Vega Saya burup menjadi 125 Kalau enggak salah ya Itu Saya ganti karburatornya Gitu ya Itu pengaruhnya gede banget Tapi Hampir semua sih Sudah saya ganti Pokoknya semua mesin Setelah itu body-body Sudah saya ganti Pokoknya Setel rotris lah Gitu teman-teman Jadi Apakah berpengaruh Ya jawabannya Saya berpengaruh banget Apalagi Karburator Yang harganya Cukup mahal Jadi nanti Saya akan Memberikan Beberapa karburator Yang cocok Untuk Jupiter M Kalian Oke Langsung saja Yang pertama Gue Baca ya teman-teman Baca sekalian Apa ya Sekalian Lihat harganya Gitu ya Di online stop Oke Yang pertama adalah Karburator Moto1 Racing PE28 Ini adalah Karburator produk Indonesia Sebenarnya Tapi menurut saya Cukup Ya Ya Bagus lah ya Untuk CC-CC Jupiter MX 150 An ya 155 lah ya Itu udah Lumayan enak gitu ya Karburator ini Tipenya Jadi Tidak basah Atau Menengah Tapi Lebih ke Tipenya kering Jadi kering Jadi kering itu Maksudnya gimana Jadi kalau di motor itu Kalau kering Jadi gas-gasannya Langsung Nyantol gitu ya Kayak Gimana ya Kayak di gas Langsung Nyantol Pokoknya Nggak Kayak ada basah-basahnya Tapi kalau basah Motor basah itu Kayak ada Kayak motor drag Gitu ya Tapi kalau untuk kering Itu Tipenya biasanya Untuk motor Road race gitu ya Ini cocok banget sih Untuk harian Moto1 ini Karena Teman saya juga Ada yang pakai Merk Moto1 ini Oke Jadi untuk harganya Sekitar Rp450.000 Ya teman-teman Jadi tergantung Online store-nya lah ya Pokoknya Silahkan cari yang Termurah Gitu Oke lanjut Kita lanjut ke Karburator kedua Yaitu Karburator PE30 TK Racing Ini sudah saya review ya Teman-teman Karburatornya Gue juga udah pernah Pakai juga Udah pernah review juga Karburatornya juga Lumayan teman-teman Karena harganya Cukup Rp500.000 Ini Untuk Motor boot up Rp155 Atau Rp177 Itu udah Lumayan banget ya Atau Rp160 Itu udah Ya cukup lah ya Untuk budget minim Ini karburator cukup banget Dan tipenya Ini Lebih ke kering juga Teman-teman Jadi kayak Ya enak Buat harian Gak irit Tapi Apa ya Di tengah-tengah lah Gak boros Gak irit Itu tipenya Dari karburator TK Racing ini Karena gue udah Pernah pakai Oke Yang selanjutnya Karburator selanjutnya Yang ketiga Itu yang Juga udah saya pernah pakai Ini bahkan Karburator ini Dijuluki Karburator legend ya Teman-teman Karena apa Karena ini karburator Sebenernya Ini Dari motor ya Teman-teman Jadi motor Udah zaman dulu Gitu ya NSR berapa Gue lupa ya Teman-teman NSR berapa Gitu Dan Karburatornya itu Salah satu Karburator yang Apa ya Teman-teman Legend ya Menurut saya Dari Jamannya Belum rame Rotris Sampai rame Sampai saat ini Ya Gitu Jadi karburator PE28 Kehin Original ya Teman-teman Jadi ini produk Thailand Kalau yang asli Asli bener Jadi ini dari Thailand Itu harganya Sekitar 700an ya Kalau sekarang Tapi sekarang Gue udah gak Pakai ya Teman-teman Udah gak Ya udah gak Pakailah ya Teman-teman Kenapa Karena ya Gimana ya Ada lebih yang Produk yang lebih Bagus gitu ya Tapi kalau ini Untuk harian aja Udah Bagus ya Teman-teman Oke Selanjutnya Untuk karburator Yang ke Berapa Keempat Ya oke Jadi Saya merekomendasikan Karburator PE28 Original Dari TDR Jadi ini TDR Dari produk TDR Ya teman-teman Dari Thailand Jadi ini Juga sudah Saya pakai juga Dan karakteristiknya Bisa Kering Dan bisa Lebih ke Basahnya Tinggal setelannya Tapi Untuk harian Untuk tenaganya Menurut saya Tenaganya Cukup Mantep sih ya Teman-teman Untuk Harian gitu Kerasalah ya Teman-teman Jadi Iri juga Teman-teman Gak boros Kok ini Karburator TDR ini Karena gue udah Pernah beli Berapa kali Dua kali Atau Tiga kali Bahkan Saya menggunakan Produk PE28 TDR ini Mantep lah ya Oke Selanjutnya Karburator PWL 26 Yaitu ya Jadi karburator ini Sebenarnya Karburator Untuk Motor Ninja Ninja standar Ninja 2TAC Yang R Atau RR Itu ya Itu namanya Karburator PWL Ini original Dari Kaihin Jadi Buatan Jepang Ini kayaknya Kalau buatan Jepang Lebih Mantep lah Lebih bagus Maupun Sperpat Motor Atau Elebarang elektronik Kalau udah Dari Jepang Itu udah Bener-bener Lebih bagus Lebih mantep Gitu ya Teman-teman Jadi ini Karburator Harganya Juga cukup Lumayan Karena harganya Di Reng harga Satu juta Satu jutaan lah ya Satu juta Seratus Satu juta Dua ratus Itu tergantung Apanya Tergantung Tokonya Tokonan Atau offline Pokoknya Cari-cari yang Mantep lah ya Gitu Jadi Saya juga udah pernah pakai juga Untuk PWL26 ini Karakteristiknya Kering juga Enak juga Tarikannya juga Kerasa Tenaganya juga Ngisi Dan mantep Dan awet ya Pastinya Karena ini Produk Kayak Kelurahan Keluaran Untuk motor Gitu ya Untuk motor standar Tapi untuk dipasang 7WMX Itu Udah Wah Udah Powerful lah ya Udah mantep lah ya Tenaganya udah Cukup mengisi juga Walaupun ukurannya Cuma 26 Gitu ya Yang lain-lain kan Tadi 28 Gitu Jadi untuk Buat Yang Pengen yang awet-awet Karburator PWL26 ini Recommended lah Gitu Tapi kalau 1 juta kebahan Silahkan cari yang second Yang Kondisinya bagus Gitu Pokoknya nanti kalau Ada waktu Nanti saya akan Bagaimana cara Melihat Atau membeli Karburator yang Bagus Tapi dalam kondisi Bekas Gitu Ya Kali ini Produk Karburator yang Ke 6 Ya Untuk yang Ke 6 Ini adalah PWK28 KX Ya teman-teman Ini karburator dari Apa ya Kawasaki juga Keluaran dari Kawasaki juga Jadi ini Karburator KX ini Tipenya Basah ya Teman-teman Jadi kayak motor itu Lebih ke Powerful Tapi Keboros Gitu ya Jadi Tenaganya ada Tapi Bahan bakarnya Ya lumayan boros Gitu Daripada PE Kalau PE Kalau 1-10 Kita ibaratkan Borosnya Ke 7 Tapi kalau untuk PWKKE ini Borosnya Ke 8,5 lah ya Jadi lumayan boros lah ya Untuk harian Tapi kalau Anda sultan Atau pengen Tenaga yang extra Ini adalah Satu Recommended Ya teman-teman Karburator PWKKX 28 ini Teman-teman Jadi di Rank harga 1.500.000 Untuk yang baru ya Kayak ada Kardus Kawasaki nya Gitu pokoknya Ya yang baru lah ya Gitu Ini Ya Mantap lah ya Silahkan Coba Karena gue Udah pernah coba Ya Tenaganya juga Ngisi juga sih Gitu Oke Karburator selanjutnya Karburator yang diidam-idamkan Para Seorang Apa ya teman-teman Yang penyuka motor Bebek Borapan Ini Karburator Banyak banget Yang pakai Dari Drag Setelah itu Road Trace Setelah itu Bahkan Trail Gitu ya Karena ini Produk Yang mantap Yaitu Karburator PWK28 Sudco Original Ya teman-teman Jadi PWK lagi Karakteristiknya Lebih ke Basah Ya teman-teman Lebih ke Bahan-bahannya Boros Tapi tenaganya Ngisi Gitu ya Jadi ini Gue udah pernah pakai Mungkin Dua kali ya Teman-teman Karena Teman-teman Saya juga Banyak yang pakai Memakai Sudco ini Teman-teman Karena apa Karena ya Tenaganya Ngisi beneran Teman-teman Apalagi MX Anda MX CC 177 CC Dipakai ini Wadah Larinya Udah Ngeri lah ya Kalau udah Dipakai Sudco Dan Ya harganya Lumayan Karena harganya Hampir 3 juta Gitu Buat kalian yang ingin coba Silahkan lah Karena ini Karburator yang Favorit Salah satu Favorit saya Ya mungkin itu aja sih Teman-teman Video Video Rekomendasi Karburator yang cocok Buat Harian Untuk Anda Yang Motornya Jupiter MX Jadi Itu Aja sih ya Teman-teman Karburatornya yang Recommended Untuk saya Sebenarnya ada yang Lebih murah Namanya FCR Tapi itu Gak recommended Karena harganya Seperti Motor Baru ya Jadi di atas 10 juta Bahkan ya Secondnya aja Masih 8 jutaan Gitu Itu gak recommended Karena Overpress ya Menurut saya Tapi tenaganya Ya bener-bener Ngisi Jadi mungkin itu aja Sih teman-teman Jadi Pembahasan kali ini Jika kalian suka Bahasa apa lagi Silahkan komen di bawah Nanti saya akan Buatkan videonya Dan Ini menurut Opini saya Jadi kalau Agan-agan punya Opini lain Silahkan komen di bawah Enaknya Karburator mana Silahkan komen di bawah Gitu Mungkin itu aja sih Episode Pertama Maaf Kalau bahasanya Kurang tertata Maaf Karena ini Baru pertama kali Mungkin saya akan Perbaiki Dari episode Keduanya Jadi tunggu aja Video apa yang Pengen saya buat Silahkan komen di bawah Dan terima kasih Jangan lupa Support channel Didekan-didekan Tombol like Komen Dan di subscribe Terima kasih ya See you Bye-bye